Memasuki pergantian musim dari musim kemarau ke musim penghujan, masyarakat diharapkan dapat menjaga kesehatan. Dikarenakan dari pergantian musim ini akan terjadi pelembapan pada suhu udara yang menyebabkan munculnya penyakit demam berdara. Menurut Dr. Harun Hudari, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Husin, Palembang yang ditemui pada Jum'at 11 Desember 2015 mengungkapkan, masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dan waspada terhadap virus demam berdara maupun demam denyu. Karena hingga kini, obat pembunuh virus demam denyu maupun demam berdara belum ditemukan, hanya sebatas pencegahan dan menghilangkan penyakitnya saja. Di masyarakat sering menganggap semua pasien dengan adanya tanda-tanda bintik-bintik merah itu adalah sebagai demam berdara. Sebenarnya perlu kita luruskan bahwa semua demam yang bintik-bintik belum tentu demam berdara. Baru bisa disebut sebagai demam denyu maupun demam denyu maupun demam kecuali kalau sudah ditemukan laboratoriumnya ada kelainan trombosit yang rendah dan hematokritnya meningkat di atas 20%. Kalau itu belum terjadi, itu baru disebut demam denyu maupun demam denyu maupun demam denyu maupun demam denyu maupun demam yang mendadak 1 atau 2 hari kemudian ditemukan tanda-tanda pendarahan. Nah kalau kita dari laboratorium ditemukan adanya kelainan trombosit yang di bawah 100 ribu Dan hematokrit meningkat di atas 20% baru disebut sebagai demam berdarah dingui Kalau laboratorium yang belum ada kelainan salah satunya masih disebut sebagai demam dingui Walaupun ada perdarahan gusi, ada perdaraan hidung Bahkan dia bisa meninggal karena perdaraan itu, itu belum disebut sebagai demam berdarah dingui Ia juga menambahkan, memasuki musim penghujan, ia meminta masyarakat berhati-hati pada penampungan air yang tidak terpakai Karena di tempat itu menyamuk berkembang biak dan ia meminta masyarakat untuk selalu mengingat slogan 3M Yaitu menutup, menimbun dan menguras air bak mandi yang sudah kotor